Jangan pernah angkat panggilan dari 09141 dengan angka berwarna merah, 7 orang telah tewas akibat mengangkatnya, kabar berkembang mengatakan gelombang yang dihasilkan panggilan itu memiliki frekuensi yang membahayakan dan dapat menyebabkan pendarahan otak. Hahaha crazy sekali, hoax tersebut kabarnya berasal dari Kenya, kemudian berkembang di India dan negara lainnya. Berbagai jejaring sosial pun sempat membicarakan pesan ini. Para ahli menegaskan kabar itu sama sekali tidak benar dan murni sebagai hoax. Berbagai jejaring sosial pun sempat membicarakan pesan ini. 2. Matahari bersinar 36 jam Sebuah pesan berbunyi bahwa mulai tanggal 17 Oktober tahun 2012 matahari, bukan itu swalayan, tetapi matahari bakal bersinar selama 36 jam, 1 setengah hari. Sebaliknya, sebuah daerah bakal tak menjumpai matahari selama 1 setengah hari. Dengan demikian 3 hari biasa, bernilai 2 hari. Kejadian ini bakal berlangsung hingga tahun 2400. Gila ya zaman robot jangan-jangan, banyak yang percaya dengan pesan ini. Namun terbukti, pada tanggal 17 Oktober matahari bersinar seperti biasanya. Bersinar cerah secara hatiku. Yap, murni hoax. 3. Soft drink penyebar HIV Iya soft drink adalah minuman bersoda. Seperti ini. Bukan kalau ini DJ soda. Entah berapa banyak orang yang percaya dengan hoax ini. Hoax yang berbunyi tentang larangan meminum sebuah produk soft drink ini sempat tersebar beberapa tahun lalu. Alasannya, minuman tersebut dapat menyebabkan seseorang terserang HIV. Beruntung hoax tersebut berhasil diatasi. Tak ada yang bisa membenarkan kabar tersebut. Banyak pihak menilai hoax itu dici. Tan oleh para pesaing produk tersebut. Misalnya kedai kopi Wakaji Supardi, Bah Sugiono dan banyak lagi. 4. Anjing Raksasa Tahun 2007 silam sebuah foto sukses menggemparkan pengguna internet. Dalam F. Oto itu terlihat seekor anjing berukuran raksasa. Lebih dari separuh tubuh manusia dewasa dan nyaris sebesar kuda. Anjing yang kemudian populer dengan nama Hercules ini ternyata tak dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya. Dunia pun akhirnya memastikan bahwa foto itu palsu. Dasar anjing yang buat berita hoax. 5. Carge ipod dengan bawang dot. Bawang merah jahat bawang putih baik mereka kakak beradik namun bawang putih adik tiri. Eh malah cerita. Oke lanjut. Pengguna produk ipos pernah dikejutkan? Wow terkejut. Terhenyak. Tercengang sampai jantungan juga gaya. Dengan kabar bahwa bawang memiliki fungsi tersendiri bagi mereka. Jangan lupa. Siapkan juga sebuah minuman ringan. Konyol. Hoax ini menyebutkan bahwa bawang bisa digunakan sebagai charger bagi iPhone dot. Memang bisa. Jual bawangnya buat beli power bank. 6. Laba-laba raksasa. Tahun 2004 silam. Sebuah foto serangga raksasa beredar di internet. Kabarnya laba-laba itu tengah menyerang militer Amerika Serikat di zona perang Irak. Bahkan laba-laba ini dik. Abarkan bisa berlari dengan kecepatan 25 mil per jam. Senyaris tak ada kejanggalan pada foto tersebut. Selang beberapa waktu kemudian, foto itu dipastikan palsu. Alias hoax. 7. Justin Bieber guide dot. Sudah lewati saja. Hoax yang satu ini nyaris saja mematakan hati jutaan gadis di seluruh dunia. Dasar gadis tuna asmara. Jomblo. 8. Bill Gates bagi-bagi uang. Cerita bohong lainnya beredar di internet tahun 2001 silam. Kala itu dikabarkan bahwa Bill hendak membagikan uangnya pada semua orang yang meneruskan email buatannya. Ya kali, emangnya Bill bapak lu. Hoax tersebut menyebutkan bahwa Bill berkepentingan untuk menguji software barunya. Jelas kabar ini hanyalah sebuah hoax konyol. Bill tak pernah mengirim email tersebut. Lucunya, hoax ini masih terus beredar hingga 8 tahun setelahnya dan tetap ada yang mempercayainya. 9. Pengguna internet explorer berIQ rendah dot. Ah ini kampret sekali ini. Saya sering lihat explorer sama temannya Butsikra. Oh salah itu Dora. Tahun 2011 lalu CNN, BBC dan NPR memberitakan bahwa pengguna browser internet explorer berIQ lebih rendah dibanding Chrome atau Firefox. Entah bagaimana hoax ini bisa berkembang. Yang jelas pembuktian telah dilakukan melalui S. Ebuah survei yang menjelaskan bahwa kabar itu hanyalah hoax. 10. Huruf Z dihapus beberapa tahun lalu tersebar kabar di internet bahwa huruf Z segera dihapus dari alfabet Inggris. Hahaha eh ketawa. Gima. Nah yang namanya Zainab Zulkli Fizul Fikar Zajukta Mala Zulaikah. Alasannya ini dilakukan untuk menyederhanakan aspek fonetis bahasa dan untuk menyatukan ejaan Amerika dan Inggris. Sebagai contoh, kata Zero bakal dijadikan Zero dengan X. Zoom menjadi so dan seterusnya. Janganlah mudah percaya dengan kejahatan yang ada di dunia maya. Boleh saja kita percaya tapi kita juga harus mempunyai bukti. Jangan langsung percaya saat melihatnya. Apalagi sampai nyebarin. Bisa-bisa kamu nanti di sledding apalanya. Hati-hati makanya. Semoga info berikut menjadi pelajaran. Tetapi bukan pelajaran sekolah. Untuk kita agar Tidak mudah percaya dengan berita yang konyol. Rasanya pantas di sledding yang bikin berita biar kapok mukaknya. Untung saya robot. Gak bisa niledding. Silahkan like, komen, eh, komen, dan subscribe. Lalu bagikan semoga masuk surga. Gak-gak bercanda. Itu hanya akal-akalan. Jangan percaya masuk surga dengan like, komen, amin. Ya sudah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Pertanda PW